Apa Dracula, iya? He? He? Sudah sayang? Iya. Kacaknya pakai 2 kilo ya. 2 kilo kacak. Yang baru ibu beli mana? Yang ibu beli. Yang ibu beli. Itu kebanyakan airnya, Del. Kurangin dikit, ada yang rontohnya. Taruh di... Taruh di... Ini apa? Taruh di tempat yang satu gitu. Taruh di taku aja supaya nanti rebus sayur-sayurnya. Sayurnya nih, potong-potong, Del. Tidak usah, nak. Tidak usah terakhir. Goreng kacang sama kerupuk bulu, sayang. Sini, sayang. Kacangnya pakai? Tidak usah terakhir. Tidak usah terakhir. Tidak usah terakhir. Pakai semua kacangnya? Potong begini. Iya, sayang. Potong. 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 Potong siap. Potong siap. Potong siap. Potong siap untuk bodo-gado perang. 2 kg kacangnya ya. Dipakai semua. Setelah setengah matang, masukkan bawang putih sama... Kayaknya sering isap itu batang, makanya pucat. Tadi malam ada lembur, kok ada. Kayaknya sering isap itu batang, makanya... Betulkah orang tidak menghargai itu? Komen ngawur-ngawur, temen gila, juta lalu. Yang komentar tidak baik, keluar sudah live kita disini. Tunggu mahani jelas. Lalu karena rindu. Kadang orang yang berkomentar seperti itu, karena dia mungkin tidak pernah merasakan ya. Jadi dia itu pelakor. Cara dia berkomentar menunjukkan jati diri dia seperti apa sih. Kalau dia laki-laki, laki-laki mau kondo. Goreng Del. Del, goreng Del. Akhirnya, jangan bingung kau kerja. Anak ini bingung. Aduh, susah kau menjelaskan. Nah, lihat nih dia nih. Dia kerja saat ini, dia fokus. Yang satu ini bingung. juga aku melihat. Aku menyuruh dia, dia melihat aku. Aku melihat babu. Mama Ani itu wajan oleh sabun colek pakai look kuas, ya kak. Semangat Mama Ani, anjing menggonggu kafila berlalu. Ajar ini, yang ini, yang ini kurang fokus sekali dia nih. Kenapa, kamu kenapa, kamu kenapa? Ada masalah apa dengan hidupmu? Ini, ini, taruh. Pucat juga aku jadi. Banyak yang harus direbus-rebus ya. Banyak yang harus direbus. Itu Nike, Ma Ani. Aku tidak tahu siapa dia. Apa yang ibu suruh, harus konsentrasi. Satu kali saja ibu bilang. Ini, Nike berulang kali kulihat. Nike ada problem apa? Kamu baru diputusin pasarmu. Dari kemarin kamu tidak fokus itu. Kenapa kamu di pasarnya? Kakak bayangkan nih, dia kasih nyala api, toh. Salah. Maksudnya, Del, air itu dikasih bawa, turun bawa dulu. Yang ini dimuat, supaya air gula duluan. Nah, air yang itu, Del, nanti buat pakai rebus semua sayuran. You understand? Iya. Oke. Gak apa-apa. Kalau orang kurang tahu kerja, jangan... Terseru saya! Bu... Hah? Kenapa kau yang sibuk? Kau yang kaji sandong? Kenapa? Hah? Kau apa yang sakit? Lelak 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 yang sakit? lo mau apa, ha? lo mau bilang ha? ha? kalau orang kurang tahu kerja jangan dimarahi kayak baru jadi bos oh, baru baru jadi bos siapa bilang aku bis ha? cuma aku anak bos yang kerja di dunku kayu bakar ha? siapa? aku mengajarinya supaya dia pintar ha? kau siapa? kau siapa? kau siapa? bos itu tidak bekerja bos itu hanya tinggal memerintah bos itu tidak masuk dalam dalam bekerja seperti ini ya? bos itu tidak berpartisipasi dalam bekerja seperti ini wah, kau ambil ini wah, kau ambil itu wah, kau ambil itu kau kerja itu iya itu baru bos ya? ha? hajarin bilang lembut-lembut nyapain? oh, kami orang timur kami orang timur, sayang tidak ada kelembutan ya? dalam kelembutan itu hanya ada keras kepala dan kepala batu bukan kami orang timur dia akan menjadi bebal dan tidak tahu apa-apa ya? ya, sayang? ha-ha kami orang timur, orang pekerja keras tidak ada dalam kelembutan istilah kami orang timur ambil nak jangan gitu nak nak adil dengan nike julari mama kenapa? ha? ibu kenapa ibu? ibu kenapa? jangan Del jangan kayak gitu dong yang benar-benar aja Del mama kenapa, ma? kenapa dengan baju ini, kurasa? tidak ada tanyakan pada mereka, Kak ya jangan tanyakan pada aku percuma kata-kata lembut ya ya, percuma kata-kata lembut kalau ya memberikan perhatian kepada anak kerja itu setengah-setengah percuma kalau kami tidak kami orang timur biar begini ya ketempu suara begini, Kak ketempu ajaran begini tapi dong pulang ke dompung kampung ada sesuatu hal yang bisa dong kerja ya kerja dengan lembut ya orang timur itu walaupun keras-keras dia punya tuan-tuan kerja tapi kalau memfasilitasi dia dengan apa yang dia mau dia akan bertahan tapi kalau umpamanya orang timur itu kalau dia lembut-lembut lembut-lembut tapi kasar di belakangnya ya dengan cara tidak memberikan fasilitas yang baik mereka akan pulang, Kak ya itu kami kami itu tuh menyayangi dengan kami punya suara benar bangir put dia gitu makanya anak kerja yang sebelumnya enggak beta oh kamu anak kerjaku iya bubi masih hidup pikir saya semati aku tidak peduli ya seribu kau hujata aku aku tidak peduli ini usah aku tidak pintar kau silahkan ke luar itu aku 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 tidak peduli ngapain aku mempedulikan kau punya kau punya ini apa kau punya komentar oh karena kau punya komentar aku harus berubah menjadi lembut dan aku ya dan aku harus oh tidak aku tidak peduli sayang kalau apalagi kau akun fake ya akun yang hanya pengikutnya empat akun yang tidak jelas aku tidak peduli kau kau siapa kau siapa ya aku orang Medan meras juga keras juga oh temanku banyak orang Medan banyak orang Medan jangan samakan temanmu dengan aku dong ngapain ya adik kakak saja yang kembar saja beda sifat apalagi kita berdua kau dengan aku siapa kau jangan so jadi pahlawan aku tidak peduli iya sayang ini cuci ini nak cuci bersih ya kolnya nanti airnya masak baru rebus ini sayang ini togenya sudah dicuci nak iya sayang ini kecam panjangnya sudah sayang sudah nah cuci memang nak dengan itu sayang ini nak ini sayang cuci satu kali ya oh masih ada ini iya iya dia pembedan asli itu mani medan asli kalau cara tahu kerja suara keras memang ada kawan-kawan berhenti jika kalian sini kerja denganku sekelem botol sini kerja mani kecam iya hobi pusing soalnya mau bayar saya punya duit terkelipsif dulu mani pucat sekali tuh bibir di kamera iya kak salam dari manado saya selalu iya kak ini ini jualan sayang masih jualan sebentar kan habis ketung badagang baru ketung habis masak baru ketung badan badandan minimal betta tadi suci cuci muka kalau dandan belum dandan soalnya masih masuk di tunggu kayu bakar masih belum bisa berdandan ria hari ini cuma ada ya cuman ada apa namanya itu gado-gado dengan es es cendol sayangku namanya masak bagaimana mau dandan tapi ada juga yang biasanya orang itu kan tipenya beda-beda ada yang mau masak itu dia dandan dulu dia cantik dulu ada masing-masing kan yang dia punya tipe begitu kak tapi kalau ini kan untuk masak jualan jadi kalau umpamnya sewangi dulu tenter terus saya masuk lagi di tunggu kayu bakar kan nanti sebentar saya bau lagi toh dia marah-marah fian mei lor oh ini orang dekat kak kalau ini orang dekat orang yang komen begini orang yang tahu saya ini orang dekat ini orang dekat siapa kau ha ha siapa kau kau siapa ya kau siapa ya siapa kau kau orang dekat ini pasti yang kenal aku ya jangan marah ya kalau aku ya aku marah orang aku tidak menggaji orang menahan orang punya ya orang punya gaji itu aku adalah orang yang bekerja di sini aku yang punya usaha ini ya kalau kau tidak bisa usaha seperti aku ya jangan marah kau bukan level aku kau terlalu rendah di bawah kakiku ya ya jangan marah Bobby jangan jangan berkomentar di di liveku kalau kau tidak suka aku datang temui aku kau apa yang sesak ha kau apa yang sesak ya kalau kalau umpamanya ya kalau umpamanya hatimu kurang ya tidak seberuntung aku kau ya kiri kiri kamu mengajak anak kerjaku untuk kerja denganmu iya mau apa kau mau apa kau mau ajak siapa punya anak kerja mau apa mau menjatuhkan usahaku iya dengan mengambil semua anak kerjaku iya silahkan aku tidak peduli itu intinya kau sudah iri denganku karena kau tidak akan bisa dengar seperti aku ya kesihan entah senang mana sayang aku tidak peduli siapapun kau tidak peduli aku tunggu jam 11 beta datang beta juga takut ibu aneh he kau yang masuk di liveku ya kau yang masuk di liveku seperti orang kesurupan mengatang-ngatai aku seolah-olah kau tahu aku ya kau kenapa ha kenapa kau siapa yang mengundang kau datang masuk di liveku ha siapa kau siapa datang tidak ada hujan tidak ada angin kau kau masuk bisa punya live seolah-olah kau tahu saya kau siapa kau siapa ha lupa sih kenal beta katongpung rumah son jauh aneh nah lu kenapa lu ada masalah apa ada masalah ada masalah pribadi apa kak dengan saya sampai kau harus seperti itu mengajak anak kerjaku untuk kerja dengan kalian kenapa kak kamu jelaskan dulu kenapa kakak begitu dengan saya ada maksud apa kak mengajak anak kerja saya untuk kerja di kakak maksudnya apa itu yang saya tanya dulu maksudnya apa kak itu saya mau tanya itu kenapa kak saya mau tanya itu saat dulu kak kenapa kak kenapa itu yang saya mau tanya dulu di kakak saya rasa saya tidak punya masalah apapun dengan orang yang diseliling saya lora mei pian pun tapi kenapa kak yang bermasalah kenapa kak kenapa padahal saya tidak menghujat saya tidak saya tidak pernah menghujat saya tidak pernah mencari tahu kakak ya saya tidak pernah cari tahu kamu seperti apa ya mari kamu bisa saya laporkan loh karena saya tidak pernah mengomongin kamu kamu ngomongin saya kamu bisa saya laporkan kalau kamu punya rumah di dekat sini nanti saya suruh Pak Takur cari saya mau cari tahu kamu kenapa kamu dengan saya kamu bilang mau jam sebelas kalau tidak takut dengan saya boleh mari mari saya akan saya telpon Pak Takur sekarang ada masalah apa kalau dengan saya saya tidak pernah bermasalah dengan orang di sekitar sini saya tidak pernah bermasalah dengan orang apalagi dengan masalah kerjaan cari uang begini tidak pernah karena buat saya kalau rezeki saya rezeki saya Kakak mau ajak anak saya kerja saya untuk tinggal dengan kau mau kerja maksudnya apa ambil HP ibu jam 11 saya tunggu ya saya mau tanya kenapa kau masalah apa kau dengan aku jam 11 saya tunggu Kak atau tidak saya yang cari kakak di rumah kakak juga baik saya ingin cari tahu sekali saya ada masalah apa dengan kakak karena saya tidak pernah punya masalah dengan Laura May Fian pun tidak pernah ya saya tidak punya masalah dengan ini dengan anak-anak itu tidak pernah saya akan cari kak karena saya tidak punya masalah ya orang memakai ancor saya saja kak di dalam live ini tidak pernah saya saya blokir orang itu tidak pernah dari tadi itu puput omong-omong saya ada saya blokir saya tidak pernah blokir orang kak apalagi kakak bilang kakak mau ajak saya punya anak kerja mau kerja dengan kakak terus kakak bilang Laura May itu karena saya bermasalah dengan mereka masalah apa kakak tahu masalah apa saya dengan May dengan Laura ya ya apa yang saya bermasalahkan May Laura itu masih WA dengan saya Fian pun masih saya telpon mereka keluar juga baik-baik tidak ada masalah apapun mereka pamit juga baik-baik May Kuliah Laura karena dia mau jaga mamanya sambil usaha dia sekarang usahanya bagus Fian karena dia harus pulang kenapa kalau saya mencari anak kerja baru dan anak kerja itu tidak tahu ya saya marah wajar saya marah kenapa kau seolah-olah tahu tentang hidupku permasalahan apa saya dengan Laura dengan May tidak boleh tidak boleh yang menonton aku ini bukan sedikit banyak nanti terkesan orang bilang oh berarti betul nih ada masalah dia dengan dia penyemai Laura Fian sampai keluar seolah-olah majar lah kalau umpamanya anak kerja aku salah aku tegur jangan kupas kulit itu untuk gado-gado jadi jangan kupas kulit jangan ancam-ancam aku jangan ancam aku dengan kebodohan kau jangan ancam aku dengan kau bodoh itu saya cari kau sampai di kau rumah saya kestok kau saya kalau saya kalau tidak saya kalau tidak ada masalah dengan orang saya cari masalah kau mau ajak ini semua kau punya itu ada di saya punya life kau punya jejak digital itu kau punya ketikan itu ada semua di life saya kau bilang kau dekat rumah kau apa jangan main gila saya tidak pernah masalah dengan orang di sekitar sini tanya saya kalau orang tidak kenal orang di dunia maya itu hanya kenal saya Mbak Ani tapi orang di sekitar sini seluruh di sini kenal saya Mbak Mafla itu yang kenal saya saya tidak pernah masalah dengan orang sayangku tidak pernah hanya orang yang bikin masalah dengan Beto mungkin ada tapi kalau Beto mau cari hal dan orang minta maaf Beto masih banyak dosa itu sendiri biasa kau dengan masalah dengan orang kau enak sekali enak sekali kau omong sholat sholat kau bilang lagi lo ramdei dengan fian itu kenapa kalian lihat itu Beba anak kerja di belakang nah ini sampai bingung mau kerja apa nah kok yang goreng kok tidak pernah masalahkan itu namanya bekerja itu ya minta maaf ya Kak jelek-jelek mukaku ini jelek-jelek aku mukaku ya suami aku polisi Kak ya jelek-jelek kalian mau menjulit aku minta maaf ya jelek-jelek begini aku suamiku polisi Kak bukan aku bilang iya tapi aku bisa mengadu pada dia ya jelek-jelek karena aku tidak pernah cari hal dengan orang Kak ya aku tidak pernah cari hal dengan orang jelek-jelek begini anak bujangku ada Kak di IT ya jelek-jelek begini anak bujangku ada di IT Kak ya jelek-jelek begini biar jelek saya ini Kak jelek aku Kak tidak cantik Kak tapi bisa aku minta tolong sama dia nanti mereka nanti aku tidak pernah marah dengan orang Kak ya kalau bercandaku mungkin melampai batas nanti aku minta maaf maafkan ya kita bercanda saat live begitu ya ini tutup anak bujangku nah tutup saya mama goreng ini tahu kacangnya dingin nanti ini blender Adel yang yang mengikuti aku dari lama tolong ini nak tolong ini jangan kupas makanya tanya kenapa ini sana semua kalian kerja loh astaga Tuhan Yesus makanya tanya kalau segala sesuatunya tidak ditanya nanti dimarahi lagi nanti sama orang di dalam HP ini katanya aduh mengajarnya salah ya sudah kalau begini sudah potong-potong sudah tidak apa itu direbus rebus di dalam aja rebus itu cuci dulu baru rebus kentangnya ini tidak apa-apa ini begini aja tapi sebenarnya isinya tidak boleh di apa isinya tidak boleh di ini ini salah potongnya itu naik nonton gara-gara komen Bobby bilang makasih lah ngapain aku makasih aku tidak gila pansos Kak ya aku tidak gila pansos dari komentar kalian ya aku tidak minta penonton banyak karena aku sudah biasa penonton jangan seolah-olah kau punya HP kau punya kuota masuk di live orang kau kata-katai orang ya ada aturannya ya kalau HP mu HP mahal harga 25 juta 30 juta 50 juta tapi otakmu dangkal tidak bisa kau gunakan dengan baik ya sama dengan ya ya Baper jangan main di live ya live ku juga tidak mengundangmu Ya, lifeku juga tidak mengundangmu Kau yang menonton dari tadi Kau tidak suka denganku Kau menjuliti aku, tapi kau nonton aku Itu juga kadang heran aku ya Dengan manusia yang seperti ini Kadang aku heran juga dengan orang-orang seperti ini kakakku Ya, begitu Kadang orang-orang itu tidak suka dengan kita Tapi, mereka menonton kita kak Begitu Mereka menonton kita Seolah-olah mereka tahu Ya Begitu kak Nanti dibilang kita baper Tapi mereka sudah menghujat kita habis-habisan duluan Begitu Nanti baru minta maaf Nanti bilang prank, nanti bilang ini, nanti bilang itu Ya Orang kalau sudah salah Ya Itu nanti muka di Kalau orang tangkap itu seperti keong Kecil Di muka Kan Kecil dia pemuka Kalau aku sudah di kantor itu kan Kecil mukanya Sampai dia pemboa juga kecil Mengecil Mengecil Gara-gara penakut Gara-gara penakut Jangan apa, jangan mutak hati Kadel Begitu aja Ini juga salah kalian Kalian kalau tidak tahu tanya ibu ya Jangan asal ini apa Kalau ini sudah salah Kenagian aneh Enggak kenal dikata Tapi menghujat orang anggap Yuk kakak Betul Ya Betul kakakku Kasih makan tidak Ya Tapi aduh Tuhan Aneh yang minta ampun Manusia ini Begitulah manusia kak Tidak pernah puas Tidak ada yang Tidak ada yang ajar menang Karena mau cari uang Keadaan Makanya begitu Oh ancam-ancam Lagi bilang ketemu saya Jam sebelas Ketemu saya itu Siap mental sayang Apalagi kau susah lah Kalau saya salah Boleh lah Aku kalau salah kak Aku cium kaki orang itu Aku minta maaf Sama orang Kalau aku salah Ya Tapi Kalau aku benar kak Jangan marah aja Tulis langsung ke rumah Mama Ani Sekarang kalau saya takut Kekerlah Mama Ani ini Mama lagi di atas Mama ini karena Mama lagi di atas Jadi banyak orang yang Iya Di atas mana kak Hidup itu tidak ada yang di atas Tidak ada yang di bawah Main di blender Main syukuri Sagi Jangan Rebus ini Ini cabai Rebus cabai Rebus lombok Rebus baru blender Rebus Rebus dulu baru blender Kita bikin sambal Bobi Tanya dulu lah Tanya dulu lah Tidak ada yang di atas Tidak ada yang di atas Gara-tidak ada yang di atas Gara-gara kalian ini Sama Bobby Sama Bobby Tolong suruh mereka di IT folder sana Bobby ini Ambil dia punya ID Pasti bisa lacak Ini Ini Bisa ini IMAINya pasti terbaca kok Saya screenshot Ini pak Kata-kata beta disini Seolah-olah dia tahu Dia bilang jam 17 Dia tinggal dekat sini Dia tinggal dekat sini Dia bilang Beta Dia bilang Dia 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 bilang Pian Pian Lora Dengan apa tuh Ini Apa namanya Tidak kerja dengan Beta tuh Karena marah-marah Terus dia mau ajak Adel Dia mau ajak Adel Dengan ini Untuk kerja dengan dia Terus dia bilang Beta Sang takut Dengan lu Dia bilang Dia sang takut Dengan beta Dia bilang Dia mau datang Jam 17 Di sini Nggak cari beta Gimana Gak marah Kalau Nggak Tidak Ada kirim tuh Suruh Yang telacak Dia punya Dia punya Imeh itu Mereka kan bikin kartunya Kan Pasti ada dia punya nama Tempat tinggal KTP asli Kan ada Pas mereka bikin Apa Mau bikin akun Bodong pun Bisa dilacak Karena kamu bikin kartu itu Untuk bikin akun Untuk bikin apa Itu kan Kamu sudah kesenasi Aku bukan orang Bodoh Dia ancam lagi beta Dia ancam beta tadi Dia ancam lagi beta Dia bilang Dia boleh marah Anak kerjain Mereka kan tidak tahu Masa kita Nanti spill dia punya Mukai ma Benar mani Sudah kak Ya Ya ma cari Itu akun Bobby Iya kak Tidak apa-apa Ya Kau tahu Sendai bertemu di dunia Tapi mudah-mudahan Tuhan bertemu denganmu Ya Ya Seandainya aku Tidak bertemu dengan kau Tapi mudah-mudahan Tuhan bertemu denganmu Ya sayang Ya Ya Mana itu Tadi sambal ini sudah Itu kenapa tidak Tidak taruh gula Ya Ya Buna Maria Begini lama-lama aku stress Dan aku bisa gila Lihat tuh Tidak Tidak Mana garamnya Bipi 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 Nanti taruh di Tupperware yang bagus ya Sayang Yang itunya Mana pak tadi Kasih pak kentang Sayang Kasih pak tadi Ini kentang sayang Ini mama Ani lagi Masak sayurnya ya Toges sama Kolso Tadi dia sudah dicuci bersih Jadi Saya tidak pakai kangkung ya kak Nanti ada kacang panjang Saya tidak mengancam Ya kau tidak mengancam Tapi kau mau datang ke sini Ya Kau mau datang ke sini Dan kau bilang Saya tidak takut dengan kau Terus Maksudnya kau tidak takut dengan saya Kau mau apa saya Kau tidak mengancam itu Iya Kau mau datang ke luar Kemborok dan tiara Semoga terlalu hebat-hebat Aduh Kena pelanggaran Aduh Ini karena Aku matikan lainnya ya sayang Soalnya Ada pelanggaran ini Sabar Aku kasih mati Ya Sabar Aku kasih mati Tolong Tolong lu keluar Tolong Tolong lu keluar Beta sendiri mau marah-marah Karena Beta baru habis sakit Jadi tolong keluar Dia mau damai sejahtera Bapak hidup Jadi tolong lu keluar Ya Kalau lu tahu malu Lu tahu diri Lu keluar Karena Beta sendiri mau ini apa Tolong lu keluar Dari Beta punya life Minta maaf Tolong Minta maaf kak Ya Lu keluar Ya Jadi tolong lu keluar Kalau lu tahu malu Ya Tolong lu keluar Dari saya Jangan bikin ketong Ini berdosa Ketong sudah ada dosa Jangan bikin berdosa lagi Gitu sak Keluar se anjing Babi bang Sab Diadab Kurang ajar Kita ini jengkel Suruh keluar Lu juga Kenapa lagi masuk disini Korang bilang keluar Keluar kok Masih mau cari apa lagi Ya Emosi Baik manusia dong Siapa lagi yang mau Apa Saya sudah reda Saya sudah malas Mau bahas ini Itu masuk lagi Ini Keluar Cari hal Buat apa Untuk ini sayur Sintapunggu Ben mau Berdamai Dan bepuhati Itu sudah Ben mau berdamai Dan bepuhati kak Selalu saja masuk Untuk Apa Mencoba orang punya Emosi itu berarti Ya Ini hari Gado-gado Sayang Ini hari Gado-gado Sejana Dengan Es cendol Sabar dong Nanti Sebentar Bia kata-kata Begitu tadi Bia susah Maksudnya Kita nih hidup Jangan suka Bercari Emosi orang Ini hari Tidak jual Nasi Sayang Karena baru Jualan Karena sakit Kemarin Jadi ini hari Jual Gado-gado Jadi siapa yang Mau makan Gado-gado Silahkan Dia punya Isian Gado-gado Ada telur Ya Ya Ada telur Ada tempe Tahu Ada Timun Ada Toge Kacang panjang Kol Terus ada Kentang Begitu Kak 20 ribu Gado-gadonya Sayang Kacangnya Mahal Kali 20 ribu Sayang Ada telur Ada tempe Dan tahu Ada tomat Ini sayang Ya Mama Ani Ya Ya Ini Ini ada Tomat Ini tomatnya Tadi dia punya Bagian atas Sudah dicuci bersih Ini Ini tomat Sayang Pakai tomat Ya Kalau gado-gado Saya pakai tomat Sayang Sebenarnya Harus ada Selada Tapi karena Seladanya Tidak ada Tadi Ini Kak Segar Tomat Terus Ini Toge Dengan Kol Toge Dengan Kol Ya Terus Ini Ada Tempe Dan Tahu Sayang Yang Dimarinasi Dengan Garam Tadi Tempe Dengan Tahu Ini Nanti Ada Telur Ada Telur Sayang Ini Ada Timun Karena Yang pertama Kenapa ya Mahal Mahal Karena Dia punya Gado-gado Itu Bahan-bahannya Sebenarnya Lebih agak Lumayan Banyak Ya Karena Kita itu Menggunakan Kacangnya Juga Kacang Banyak Gulanya Gulanya Juga Yang Bagus Jadi Kalau Kacangnya Bertanya Kenapa Lebih Mahal Karena Yang Saya Gunakan Itu Kacangnya Itu Mahal Bumbunya Ini Yang Mahal Jadi Kalau Kakak Tidak Mau Beli Juga Tidak Menjadi Masalah Ya Terus Nanti Dia Punya Tempat Juga Wadahnya Itu Nanti Saya Bikinkan Yang Bagus Supaya Orang-orang Kantor Itu Bisa Makan Jadi Dia Tidak Bungkus Kertas Kertas Ini Apakah Tidak Bungkus Pakai Kertas Nasi Ya Tidak 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 Pakai Steroform Di Atasnya Steroform Yang Nanti Satu Mikanya Itu Yang Bagus Yang Apa Namanya Pakai Plastik Tapi Plastik Bening Yang Tebal Yang Kayak Punya Solaria Tidak 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 Gampang Tumpah Kerupuknya Nanti Saya Suruh Kerupuknya Ada Kerupuk Juga Kerupuknya Nanti Dipisah Supaya Bagus Kacang Kacang Mahal Sayang Kacang Kacang Mahal Kencurnya Ada Tadi Kencur Dengan Sini Ibu Bay Cabai Besar Habis Ya Cabai Besar Habis Cabai Cabai Merah Besar Habis Lupa Tadi Beli Buat Gado-gado Kak Ini hari Betul Nah Kakak Kakan Nona Itu Yang Suka Biasa Orang Yang Sudah Pernah Makan Gado-gado Saya Pasti Tahu Rasa Gado-gado Mama Ani Seperti Apa Begitu Pak Om Telur Setengah Aja Om Di NTT Enggak Pake Kencur Juga Kalau Masak Sama Dok Pake Kencur Kak Kalau Saya Pake Kencur Kalau Untuk Bumbu Kacang Saya Pake Kencur Ya Pake Kencur Pake Gula Merah Adel Kok Pergi Pasin Agus Kopi Dengan Adel Adel Kok Pergi Dengan Agus Pake Motor Ibu Dibeli Beberapa Ini Di Pasar Bisa Tidak Bisa Tidak Halo Kak Edgar Eh Lihat dulu Kunci motor tadi Kak Edgar Mari Makan Gado Gado Saya Menangis Kemarin Di Terapi Kliniknya Dia Tapi Mama Mau Tanya Kak Edgar Masih Nonton Kak Ini Mama Bisa Mandi Air Dingin Sayang Mama Masih Mama Bisa Mandi Air Dingin Kho Sonia Perlu Air Hangat Lai Kak Dia Masih Nonton Boleh Mama Terima Kasih Saya Kalian Bayangkan Saya Pergi Kemarin Saya Sakit Sudah Satu Minggu Tidak Jualan Saya Pergilah Kretek Tapi Kalian Harus Apa Dulu Harus Pak Pake Sistem Boking Begitu Kak Jadi Belakang Saya Ini Jadi Belakang Saya Ini Bermasalah Sudah Sangat Lama Kampu Lagi Setelah Dua Tahun Kemarin Jadi Dua Tahun Itu Saya Menahan Sakit Yang Luar Biasa Bukan Hanya Dua Tahun Sudah Sangat Lama Setelah Itu Dia Hilang Hilang Muncul Lagi Ada Ada Jadi Saya Memutuskan Untuk Pergi Kretek Saya Punya Badan Ini Saya Bercerita Sedikit Saya Menangis Ya Tuhan Saya Peluk Edgar Itu Tapi Tidak Langsung Dikretek Karena Saya Ini Sudah Masuk Di Apat Kemarin Yang Dia Bilang Itu Level Satu Apa Dia Punya Nama Kemarin Saya Juga Tidak Tahu Saya Napas Itu Tidak Full Saya Saya Napas Itu Tidak Full Jadi Saya Pergi Itu Saya Napas Begini Pendek Sekali Napas Saya Karena Sakit Kan Nah Ya Kuncinya Ya Jadi Saya Pergi Saya Boking Hari Sabtu Karena Hari Minggu Kan Mereka Tidak Buka Saya Boking Hari Sabtu Untuk Hari Senin Jam 5 Sore Awalnya Saya Boking Pertama Cuman Pas Saya Boking Itu Tidak Dimana Si Dimana Ya Tidak Ada Kuncinya Ini Sudah Masak Ini Kenapa Ini Air Gula Sampai 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 Dengan Gula Putih Tidak Aduh Saya Tidak Tau Dimana Kuncinya Adel Capek Aku Aku Mencari Kunci Malas Aku Ingin Bercerita Aku Ingin Bercerita Sakitku Ini Jadi Aku Ingin Bercerita Sakitku Ini Kalian Mendengarkan Sakitku Ini Yang Kemarin Aku Pergi Keretek Itu Aduh Pokoknya Disana Akan Dikasih Tahu Belum Mandi Eh Coba Di Kamar Mandi Tadi Ibu Pergi Pokoknya Saya Itu Hampir Patakur Lihat Di Youtube Kami Mau Di Surabaya Kak Kata Saya Lebih Baik Kita Keretek Di Surabaya Karena Sakitnya Minta Ampun Jadi Saya Nonton Tiktok Saya Bila Mungkin Saya Harus Keretek Patakur Bila Kau Rasakan Mana Terlalu Sakit Belakang Ini Ini Pun Sakit Ya Ini Pun Sakit Kak Terus Kasih Namanya Karena Kau Enggak Jelas Belum Manit Tapi Suruh Matap Sampai Dimana Aduh Sampai Di Atas Ujung Dimana Kunci Tadi Di Atas Ada 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 Singkat Cerita Sabar Dulu Saya Cerita Cerita Kuncimu Dimana Coba Angkat Ini Ini Angkat Ini Angkat Ini Angkat Sudah Sabar Ketua 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 Angkat Itu Coba Angkat Itu Daun Daun Pokoknya Saya Pergi Ke Edgar Itu Klinik Yang Terapi Yang Di Sana Ternyata Sampai Di Sana Tidak Langsung Saya Diterapi Tidak Langsung Saya Dikretek Saya Dimesej Dulu Untuk Melemaskan Saya punya Otot Karena Ternyata Otot Saya Itu Sangat 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 Tegang Keras Sekali Temua Otot Saya Saya Bila Oh Itu Mungkin Yang Buat Saya Ini Merasa Saya Ini Kayak Pikul Beban Berat Beli Disitu Orang Tapi Tadi Malam Masih Rasa Tangan Ya Mungkin Masih Rasa Tangan Kak Ya Mungkin Masih Rasa Tangan Karena Kan Kita Baru Baru Keretek Tapi Saya Sudah Bisa Tidur Dan Sakit Yang Saya Rasakan Yang Saya Rasa Berat Hilang Ya Sampai Saya Itu Bilang Pada Suami Saya Luar Biasa Ini Pergi Jadi Beta Nanti Minggu Depan Pergi Lagi Satu Kali Karena Itu Sama 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 Dengan Ini Angin Sama Dengan Pokoknya Disana Baru Dia Tau Cuman Beta Punya Ini Apa Dia Punya Nama Slow Slow Door Slonder Apa Sakit Apa Yang Kemarin Dia Bilang Itu Slow Slow Don Slow Slow Apa Bukan Tingkat Satu Nama Kayak Ikan Slow Don Slow Slow Dare Slow Dare Itu Tapi Masih Tahap Satu Masih Tahap Masih Tahap Tahap Satu Begitu Sayang Masih Tahap Dua Masih Tahap Satu Itu Saja Susah Sakit Ya Pas Dia Mesis Cari Bepo Otot Sayang Beta Teriak Beta Bilang Di Ini Beta Bilang Di Ini Kaka Edgar Itu Beta Bilang Sayang Apakah Saya Ini Tidak Apa Apa Kalau Saya Ini Teriak Begini Tidak Apa Mama Ada Yang Sampai Menangis Dia Bilang Saya Pergi Itu Dalam Keadaan Saya Belakang Itu Sudah Kayak Kaku Adel Mereka Lihat Dulu Sampai Belakang Adel Tambah Dengan Angin Pokoknya Kakak Disana Bilang Tambah Dengan Angin Jadi Kakak Edgar Itu Apa Saya Punya Badan Ini Bunyi Macem Kerupuk Jadi Edgar Ini Angkat Saya Tanya Saja Mungkin Dia Masih Nonton Saya Patak Kurni Hanya Tahan Napasan Besok Pas Kena Sakit Edgar Ini Hanya Bila Mam Tua Begini Bila Atur Bila Saat Nong Karena Memang Bila 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 Angkat Bila Dia Dengan Bantu Dia Istri Lemaskan Otot Mese Kau Dulu Supaya Nanti Memper Mudah Dia Untuk Kretek Kita Jadi Tidak Selemua Orang Mese Tapi Ada Tingkatnya Kalau Mese Itu Berarti Kita Punya Otot Terlalu Tegang Jadi Dia Mese Dulu Dia Mese Di sini Saya punya Belikat Kanan Itu Memang Agak Sedikit Bermasalah Dia Bilang Yang Belikat Kanan Kakak Edgar Yang Kasih Mese Kakak Saya Punya Napas Kan Tidak Sampai Ke Atas Kan Begitu Dia Kasih Apa Belikat Ini Tanya Dia Ini Tanya Edgar Ada Mungkin Dia Masih Nonton Saya Langsung Bilang Tuhan Yesus Puji Tuhan Tuhan Yesus Itu Dia Belum Kritik Saya Itu Karena Saya Punya Napas Yang Kayak Tidak Sesat Juga Tapi Tidak Beraturan Ya Tidak Beraturan Kak Begit Kak Jangan Sebentar Tidak Beraturan Kan Masak Air Untuk Sayur Ibu Mana Ini Tadi Akhirnya Dia Kritik Saya Tapi Masih Masih Rasa Kayak Kayak Ini Baju Ini Ganti Baju Sejak Iya Sayangku Tapi Ini Sudah Sangat Lama Nanti Nanti Cucu Dulu Tapi Ini Sudah Sangat Lama Sayang Karena Kalau Sakit Ini Sakit Ini Dia Muncul Saya Saya Sudah Urut Di Semua Orang Yang Terakhir Ini Saya Tidak Urut Lagi Kak Saya Takut Saya Punya Leher Ini Kak Saya Punya Leher Ini Kemarin Itu Berat Kakak Bajunya Bajunya Kata Buka Buka Mas Syukur Cepat Teratasi Jangan Urut Di Bagian Pundak Terlalu Mama Takut Pembulu Darah Iya Makanya Mama Ani Tidak Tidak Apa Mereka Mese Sayang Ada Depun Pehni Karena Mereka Sekolah Dulu Apa Namanya Mereka Terpercaya Saya Tidak Urut Lagi Sayang Terakhir Kemarin Mama Pik Kretek Tapi Kretek Mereka Disana Kan Mereka Tau Pun Cara Saya Kalau Untamnya Diurut Itu Kan Kita Diurut Di Tempat Itu Terus Baju Keluar Semua Ye Terima pokoknya saya selalu enggak adalah sepingan Mama kretek di mana di kretek di ini yang di Edgar itu sayang non-bound itu air yang terbanyaknya nah jangan pakai air itu air segalon kok ambil ini Nona versi-versi itu versi itu May versi itu dia bukan kret kemarin itu jangan buang ngecuci sayur tapi ini masih rasa tangan saya masih rasa tangan karena barusan apa kemarin toh pokoknya dong dong tahulah sayang apa yang dong harus apa katong kasih tahu ketompong ke Luhan sa nanti dong ketompong ke Luhan sa nanti dong yang atasi di sana gitu kemarin begini tidak bisa kerja sayang maka kalau sudah kretek minum vitamin ya sayang kenapa ngulai berapa hari ini Mama saya lagi sakit Kak yang pertama yang kedua saya punya apa namanya itu akun kena band itu fisioterapi mungkin pokoknya mereka ada pokoknya mereka ini eh edgar apain saya ada di depunya apa edgar apa ya pokoknya ada di tiktok ini ada Kak bagus sama kreteknya puji Tuhan kemarin ini Mama Ani ah ini nih ini ini ada edgar kretek kota kupang saya bilang terima kasih banyak karena kalau kau tidak kasih kretek saya ini mungkin saya tidak bisa kemarin ini saya ini saya ini jadi klinik Cicrot Ciciprat itu pokoknya Mama Ani kemarin kesana Mama Ani sampai menangis terima kasih di dia sampai Mama Ani peluk dia saya peluk dia di depu istri saya bilang terima kasih banyak karena kalau kau tidak kasih kretek saya ini mungkin saya tidak bisa kerja mungkin kakek edgar tahu kemarin Mama Ani pun kondisi pergi ya ini sudah sangat lama apa sayang tidak 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 kupas nah Mersin ini ya cuci ini sayur nah ambil dengan tacu Mama buat mana ini lombok dimana ini apa yang kau beli tadi bawang merah bawang putih saya bayar kemarin saya kalau sudah sakit saya tidak pusing dengan bayaran umpamanya sakit Kak tidak bisa kita cari uang ya sumpah Kak ya saya kemarin bilang di itu edgar saya saya bilang edgar ya Mama sudah dua hari empat hari tidak jualan saya 400.000 ya Kak 400.100 ribu-nya kau ini DP dulu sampai sana kau ini kalian bayar lagi 300.000 sisanya tapi kalau umpamanya ada mesas-mesas begitu kalian tergantung kalian punya otot kemarin saya di mesas juga untuk melemaskan otot saya 400.000 itu bagi yang mahal sehat itu mahal daftar lewat dia punya HP kalian buka dia punya itu edgar itu tadi kalian pergi daftar di situ ya daripada siang Sarah kalau umpamanya saya tidak pergi kemarin mungkin saya tidak bisa jualan hari ini ya masalahnya Kak kita akan kerja tiap hari siapa itu eh ceritanya mama tiap hari kerja apa ya ya mama mama jualan nasi makanya dia tahu tuh semangat tahu begitu Oh pantas mama ya pantas mama ini kayak kalau dia kambuh mama begini mama mama sakit begini no kalau mama sakit tapi selama ini diurut-urut aja ya mama datang ke sini tapi dia tahu titik-titiknya kalau umpamanya macam ini ya peralatan mobil on their deal nya itu sudah 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 terlepas semua depo on their deal tuh dari depo umur kan harus di baut-bautnya itu sudah renggang gitu harus dimasukkan kembali kancing longgar semua belum bapak lagi ya gimana kunci motor ini ya cuci dulu ini bawang merah ini mana ikan ibu ikan ibu kita mau bikin ikan ini akhirnya bisa makan ikan asin ya potong ini adem cuci dulu itu tambah bawang merahnya cuci sayur bening bayam nasi jagung ya ikan asin balek tomat di dalam tas iya saya mungkin ya ikan asin balek tomat bah jangan menyangkal kalau ini tidak enak jangan menyangkal kalau ini sangat enak kamu juga mau makan kalian makan ikan asin makan nggak mau makan ibu yang buat kita makan sama-sama ya sebagai tanda perdamaian karena ibu sudah marah-marah ibu ini baik hanya kalau kau sering tidak tahu tuh ibu marah sebagai tanda kita hari ini berdamai kita makan ikan asin dengan ini kami mau berdamai dulu ya karena tadi sudah marah-marah makan ikan asin kami ikan asinnya itu tidak terlalu tidak terlalu kering belum terlalu kering masih setengah kering baru dimasakkan pakai tomat dibalik tomat tambah air asam sedikit asam jawa enak kali kurasa ini sebentar makan kita ya dagingnya tebal ya baik dan buruknya kita itu tergantung orang melihat kak kalau orang yang benci dengan kita kita mau baik bagaimanapun tetap kita ini dibilang jahat jadi tidak usah saya mau makan sama anak kerjaku aku masak hari ini ini enak ikan asin itu adalah penambah nafsu makan kalau orang yang benci kita kan itu mereka tidak akan pernah melihat di kita dari sisi baiknya mereka saya jualan di jalan nangka sayang eh mari datang ambil ini ya gado-gado say oh edgar say kalau kau tidak bersih sembuhkan aku kemarin tidak bisa jualan aku tidak bisa dapat aku mm tiap hari ya kalau tidak dapat uang bagaimana mau bayar terapimu ya nanti kita beri mari sayang mari di mama anie cinta darling i love you buah saja ya kita makan jangan pelit-pelit kita harus bahagia eh 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 Lona 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 kita harus bahagia ya dengan makan ikan kering ini setuju kau setuju setujulah kau goreng dulu ikan ini nah ambil ini ambil tahu saya ambil tahu ambil tahu saya yang pakai tahu baru kita sayang itu tahu baru kita nanti mau pamer di orang mana siap itu mana minyak yang tadi goreng tahu itu pakai itu aja nak ikan asap kamam iamam ya bukan ikan asin ikan asin dari mana asapnya lagi jualan suka-suka saja mau bukannya tinggal bumbu kacangnya aja tenang kencur mana tadi Pak Adel Marsindola ini bawang pas yang namanya cabai merah cabai merah terus kencurnya mana ambil kencur kencur cabai merah dan daun jeruk itu di blender dengan bawang putih dan bawang merah sini ibu kestau mana dia punya ini apa mana dia punya blender bawah datang ini adalah bumbu dari sebentar dia punya gado-gado dan kalian kalau pakai bumbu ini gado-gado kalian akan enak ini soalnya mana ini saya mana ku tanyakan sama mereka kemarin ibu marah-marah kalian ibu minta maaf ya ibu marah-marah cuman kalian masih mau kerja tidak denganku dia bilang masih mau ma sebenarnya aku kasihan juga marah-marah si satu ini ku tanya sama dia kan aku minta maaf ya karena aku marah-marah tapi aku bertanya kalian masih mau kerja tidak masih ma ada yang lebih galak dari mama lain tidak kasih ketung makan ketung masih baik ma ya tidur jam 8 bangun jam setengah 6 biasanya jam 5 sih kebangunkan dua orang ini ada yang tidak tidur sama sekali kak jam 10 sayang jam 10 mama bukan lapak jam 10 hari ini cuma ada garo-gado dan es goreng sayang goreng ini ikan asing ini digoreng dulu jangan terlalu kering-kering sekali sayang ikan asingnya ini adalah ikan ini dua simpan simpan deh mana masak banyak mama masak banyak namanya jualan sayang namanya jualan itu masak harus banyak kalau masak sedikit buat geli-geli perut sudah lebaju nih lihat sudah kalian apa ya jadi penasaran makan ikan asin ini hidup dimana makan surga jadi penasaran makan ikan asin tinggal dimana ibu nih tidak pernah makan ikan asin ini ini tinggal dimana lagi tinggal dimana lagi dia sudah tahu ikan asin ini sudah pernah makan ikan asin sudah pernah makan ikan asin ini orang dari mana biar sudah 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 saya lihat sudah biar sudah ya baju ini saya sudah kasih tahu tadi kemarin di Edgar itu saya buka semua dia juga mau dapat angin kau mau angin gado-gado sayurnya itu adalah kacang panjang buncis eh buncis eh buncis lah toge dan kong ya kentang terus ada apa tadi kentang dan ada apa tadi kentang kentang telur eh sayur ya orang tanya kenapa jadi telur timun timun terong tidak pakai karena bapupungnya ada mau selada tidak ada tidak dapat tadi kacangnya dua kilo ini ya gula merahnya setengah kilo pakai gula merahnya setengah kilo kecapnya pakai kecap bengong nanti di atasnya kerupuknya ada ah sudah sayang pakai boleh wortel tidak dapat tidak pakai hari ini ya tempe tahu ada tempe tahu ada ya ini kacangnya sayang dua kilo kacang toh tidak pakai tepung ya tidak pakai tepung tidak pakai apa-apa kacang toh dua kilo dua kilo full kacang saja ya minta maaf kalau aniso kejualan itu jangan ragu ini lontongnya sayang lontong bapak dibawa dalam celana ya ini kalau ini lontong beras ini jangan tertawa gado-gado Rp20.000 yang bilang mahal bikin sendiri ya kalau tidak lihat kualitas masakan itu dulu sudah tomat tadi di mana ya angkat dulu sayang angkat dulu angkat dulu itu angkat dulu itu minyak minyak sayang karena tomat belum iris nah taruh di tempatnya yang otaperware yang itu yang besi-besi besar tuh beli kak saya pesan di mbak mbak ayam itu kalau itu mbak itu kalau tidak pesan tidak dapat kita kalau tidak pesan tidak dapat kalau tidak pesan tidak dapat libur jualan nasi iya sesekali saya jualan nasi ini karena menunggu saya punya badan betul-betul fit karena jual nasi kan banyak menu kalau gado-gado kan sayurnya dicemplung-cemplung pakai garam tidak pakai micin ya saya tidak mau masak sayur pakai micin pakai penyedap rasa tidak mau pakai garam tok kalau sayur gado-gado saya pakai itu saja kak bekasnya 16 ribu mama kurang enak jangan komen mahal 20 ribu segitu sedang iya kak 20 ribu tambah telur lagi nek tambah tempe tahu lagi kentang lagi ya lontong lagi nek karena lontong tidak bikin sendiri kalau lontong bikin sendiri mungkin masih murah eh ini apa nah ambil tomat sayang tomat 2 biji yang makas 20 ribu sayang udah mamani sudah bisa agar-agar pakai nasi kalau gado-gado itu namanya nasi pecel sayang kalau nasi pecel itu dia punya kerupuk yang membedakan itu di kerupuknya juga di lauk-lauknya juga tapi dia punya bumbu itu hampir sama tapi kalau nasi pecel itu pakai peye itu ciri khasnya saya garo-garo tidak pakai kangkung ya saya tidak pakai kangkung kak su kacang asam urat lagi pakai kacang panjang biasanya pakai sawi pakai bayam itu enak ya janganlah pakai kangkung kak ya walaupun murah sekali harga kangkung tapi janganlah pakai kangkung kak berbeda sedikit ya kita harus berbeda pakai kacu yang baru nak sudah blender bumbunya harus ini ada bongkong lagi enak mamani iya kalau enak itu pakai rebung kak enak pakai rebung rebung muda itu enak itu bikin garo-garo pakai rebung muda itu enak enak sekali mana ini tachuna mari sayang daun jeruk kamu taruh enggak daun jeruk ulang sayang ulang pakai daun jeruk sayang iya iya enak pakai itu itu gado-gado kalau pakai rebung terus kalian makan dengan gorengan dengan gorengan lumpi ya enak kali iya kemarin saya dengan Pak Takur pergi tedis jadi saya tidak mau apa namanya menjual itu sama dengan orang lain saya harus berbeda karena membuat berbeda dalam masakan itu secara rasa itu berarti kita sudah berhasil menciptakan resep ala kita sendiri begitu sayang gado-gado ini semua orang mau butuh apalagi orang diet boleh nanti akan ditentukan gado-gado mama ngilir aku dari jauh mama bagikan alamat lengkap di jalan Nangkana pokoknya di depan TK Barunawati nona belok masuk di depan kiosk Bugis mama Ani ada di situ saya mau iya kak tomatnya pakai tomat kalau saya punya gado-gado itu pakai tomat tomatnya jangan terlalu masak jangan terlalu mentah tomatnya begini ini seperti garu-gado Surabaya itu air suhu iya sayang taruh bawah taruh dengan sayur sedang gado-gado Surabaya itu pakai dengan selada sebenarnya pakai jagung biasanya ini apa sayang itu taruh minyak ibu mau bikin blender ini jualan sayang gak usah tomat kakak tomat juga ada kak karena saya sudah pernah pakai Surabaya ya karena saya sudah pernah pakai Surabaya jadi saya sudah tahu saya pernah makan gado-gado itu yang ada tomat lagi sayang lagi siapkan air sudah gula dengan itunya siapkan saya pernah makan di Karang Menjangan saya pernah makan di Karang Menjangan di dekat rumah sakit Sutomo ya gado-gado nya ada kok yang pakai dengan tomat terus di sini ada mas di sini yang jual juga pakai tomat ya sudah ada yang cepat saya makan di daerah Karang Menjangan di dekat apa namanya kalau umpamnya orang Surabaya pasti tahu daerah Karang Menjangan itu dekat daerah Sutomo apa betul apa betul ya apa betul tergantung seleramu kak diracik di situ tergantung seleramu apakah kamu mau pakai tomat atau tidak betul iya karena setahu saya di daerah Karang Menjangan itu adalah daerah Sutomo yang harus yang lebih segar pakai tomat terlebih dahulu ambil air air itu kan bersih kok air panas dari ya taruh garam Jangan semua Banyak-banyak Banyak banget Gula pasirnya mana? Sabar ya Ini saya kasih tunjuk kalian Bumbunya Sabar-sabar belum Aku takut kena band Kalau umpamanya aku Menunjukkan ini kepada kalian Ini bumbunya Bumbu mau bikin bumbu garu-gado Ini ditumis dulu Yang ijo-ijo itu adalah daun jeruk Majan baru ya sayang Promosi Garu-gado itu Isiannya tidak Isiannya itu Relatif Apa namanya Tergantung selera Tapi yang bikin Bumbu Yang bikin enak itu adalah Bumbu garu-gado Masaknya ditunggu kayu bakat Rp20.000 Kalau tidak mau beli Jutri apa? Ini harganya Rp20.000 Oh nah Kalau ibu kacangnya tadi Nak dekatkan Minyak Minyak lagi Apa dia punya namanya? Ini sudah taruh Ini ada masak sayur bayam ya Untuk saya makan sebentar Ini wangi sayang Ini wangi sekali Wangi kencur Ketemu dengan jeruk Apa? Daun jeruk itu wangi sekali Mama di rumahku Gado-gado Pake bumbu kacang Ya siapa bilang Pake bumbu tomat Dia tidak punya kacang lah Tapi kan Dimasaknya Pake bumbu dulu Masa pake kacang doang Dengan air Rasanya bagaimana? Nggak pake ditumis Bersiap masing-masing orang Airnya mana? Nanti sakutnya kena BN Kalau kena asap Nambul air Air baik Aduh air sedikit anak Begitu ke mana? Kita cakap air masukkan Air yang di bawah adil tadi mana? Pakai air ga wang sakona Maksudnya? Gado-gado So Kalau ditumis Kalau ditumis Bisa pesan kayak dimana Yang jual itu Seperti gado-gado sirambu Yang diulek bumbunya Masing-masing punya selera kak Masing-masing punya selera kak ya Kalau kakak menyuruh saya Untuk mengulek Jadi tidak ada yang keberatan juga Saya tidak membuat keberatan Untuk orang yang suka dan tidak suka Ya Masing-masing Jadi terserah kak Jadi masing-masing Ya Orang itu dengan dia punya Dia punya cara masak Angkat sayur naku Angkat sayur Kasih masuk tachu tadi tuh Untuk kita ini bikin ini apa Ini jangan sampai ditinggal Sampai air sedikit Aku juga tidak kesusahan Untuk mencari Apa namanya Mencari Kelengganan Untuk gado-gado ku ini Karena sudah sangat banyak Yang menunggu juga kak Karena sudah ada yang Sudah pernah rasakan Jadi masing-masing Dengan selera ya Kita tidak bisa memaksakan Selera oral itu Untuk membeli Kita punya dagangan Kalau itu bukan selera dia Ditumis Tahan lama Tahan lama gak cepat basih Terus 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 Begitu resepnya mani Enak Iya kak Jadi Maksudnya masing-masing kan Dengan dia punya Cara masakan Sayang Kita tidak bisa memaksakan Orang itu Adel Ada gula yang di atas sana Yang baru ibu beli kemarin Ada kan Gula Di atas tok Kamu yang susun kemarin Ambil gula lempeng Den Gula merah Ambil lagi den Jangan lupa gula merahnya Ambil lagi den Ambil lagi 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 den Jangan ditaruh tepung ya Biar nanti Oh dia kental nanti Jangan Jangan ditaruh tepung kanji Kalau saya tidak mau Oh nanti biar banyak Tuh taruh Taruh ini tepung Lagi den Lagi den Jangan ya Lagi tiga den Jangan ditaruh itu Itu adalah Perdagangan yang curang Itu perdagang curang itu Kalau kau taruh dengan air kanji Lagi air tepung Supaya dia tambah banyak Supaya dia kental Jangan Tidak enak Aku tidak pakai santan Karena kalau pakai santan Nanti tambah kolesterolnya Pakai kencur ya Biar orang yang makan Jangan batuk Garam del Garam del Jangan pakai Jangan pakai Apa namanya itu Mana Mana ini Tahu yang untuk Orang ikan Yang untuk balik ikan Ini nih Di bawah kaki kau Ini di bawah kaki dia Taruh garam kak Ini tidak boleh diberhentikan Aduknya ini Harus berhenti Tidak boleh berhenti Sampai nanti keluar minyaknya Ya Sampai nanti keluar minyaknya Tidak boleh berhenti Ini Ya Nah Walaupun sudah taruh Balik ikan Sampai balik Mana dia punya ini Tomat Dan yang enak Taruh garam aja Sampai harus taruh Masako dan penyedap rasa Ini sudah sangat enak Taruh garam aja kak Ini sangat wangi Jangan campur dong Adil Talu kurasa Adil ini Satu datang Satu Satu datang Sudahlah Begini Sudah Nah ini kan Ini dua kilo kak Ini lihat Minyaknya sudah keluarkan Ini kalau Kalau tambahkan Pakai bumbu sate Pun enak Minyaknya itu Nanti keluar Kita menandakan Itu wangi Ini wangi Sekali kak Ini sangat wangi Sayang Tapi kalau Bumbu pecel Itu agak kering Ambil air asam sedikit Gula yang kesuruh mana Air asam jawa sedikit Saya bikin ikan asin dulu Air asam jawa sedikit Saya bikin ikan asin dulu sedikit Sayang Lihat ya Bumbunya Sayang Tutup Ini sudah kak Ini yang terjadi Masing-masing ya kak Mau diulek juga bisa Mau di Blender juga bisa Mau Mau ulek Bisa-bisa Angkat Ya Baru angkat Tutup Baru angkat Angkat sudah Angkat sudah Air asam Iya Angkat sen Angkat sen Angkat sen Ini kita kembali ke Ikan balik comas Taruh air asam sedikit 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 Mana Ikan asinnya Ambil dengan kecap Taruh Kecap sayang Ini ikan asin Yang tadi kak Yang namani beli itu Taruh air asam sedikit Bungu mantap Sudah Pasti dia kering Sekali Jadi usah pakai garam ya Dia asing Soalnya Jadi usah pakai garam Asam Eh garam Ada sayang Eh Ambil ngasih gabung kita Terima kasih Pakas keluar dulu Dia punya itu Konona Ini saya Mau buka cangah Ini bisa tambah air hangat Kalau dia terlalu kental Bisa tambah air hangat Jadi kacangnya tadi Walaupun kita pakai minyak sedikit Minyak kacangnya keluar sayang Kumisnya pakai Bumbunya tuh Kumis bumbunya pakai minyak sedikit saja Tapi minyak kacangnya tuh akan keluar Tengoklah itu enak Terima kasih harus sudah angkat ini angkat sudah atau makan sudah beres kali ini kita makan dulu ini bawa ke liling ini sayurannya ada toge dan kol ada kacang panjang ada tomat ya ada ini terus ada telur telurnya disini ya terus nanti ada kerupuk ada sambal ada kerupuk ada kentangnya di luar ada kerupuk ada sambal ini sambalnya ya nanti sebentar ada itu kentang sama apa yang kau bilang ini tidak enak karena ini adalah nasi jagung makan 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 aku bilang makan makan lah ngapain sih kalian makan di loja nanti di luar kita makan di luar adek harus pakai hati sayang kalau pakai perasaan itu jangan air minum ibunan satu ayo selesai ayo sayang ayo sayang sayur buning bayam ikan asin cuci tangan dulu agar terhilang dari noda dan dosa adek adek cepat adek eh mari makan mari oi marilah kita makan sama-sama sayang kenapa kalian marah denganku ha tidak marah ya memang kau tidak boleh marah dengan kawan bosnya aku tidak pakai sambal kak oh iya Adel kamu kasih aku sambal dikit Adel sambal yang kamu buat tadi tuh mari makan sayang makan mari makan mari makan sayang mari makan sayang mari makan sayang sayangku mari ya mama mama ini rutin minum cuka apel mama iya kah dan yesus berkat makan ini supaya makan ini menjadi sumber berkat dan kesehatan untuk saya amin dan nambah putaran kursan terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu wow ini sambalnya ya thank you Wow pedis lagi Oh my god Hai ikan asin Kenapa kau enak Oh my god biasa saja ekspresi mohani biasa saja ekspresi mohani wow tambah dengan asam jawa di pasar oeba 1 kilo 60 ribu dia tipe ikan asin yang baru baru dijemur begitu jadi tidak kering sekali baru dijemur begitu baru datang kata bibinya tadi bibinya orang Makassar Sulawesi yang jual baru mi datang itu bibi enak mi itu nganre enak mi itu masa mi dengan daun kelor bening-bening mi bayang bening-bening mi bayang nganre mi enak mi bibi nganre mi nganre mi kita ini nih bungunya ini sambalnya ini merasa merasa tidak harus berpenampilan wow pakai tas hermes kau gaji suamimu naik pajero kau baru kau bahagia tidak ada yang bilang kenapa dia itu ya mukanya begitu bisa suaminya mau suaminya yang begitu ganteng mau sama istrinya yang model begitu kenapa itu rahasia ilahi sayang itu rahasia ilahi itu yang kau tidak tahu tidak penting itu semakin kau sederhana semakin hidupmu apa adanya semakin tidak terbaca oleh orang hidupmu seperti apa makan enak enak coba ambil nasi nasi jagung itu dimana coba 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 makan dan ibu satu sampai tiga su disini ini resep ibu makan 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 banyak sayang makan makan anak kerjaku makan sayang jangan di belakang kamera di depan kamera baik semua baik buruk ibu kalian yang rasa ambil makan 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 jangan di depo kepal nanti depo kepal itu tulang saja ada pisi enak sekali enak sekali enak sekali enak sekali enak sekali makan sayang ibu tidak membedakan ibu makan apa kamu makan apa makan sayang makan makan habis beli lagi enak sekali ibu tidak membedakan tiga orang makan makan sayang makan sayang makan sayang makan ini sayang ini sayang ini sayang ini sayang siapa yang masak sayang ini tadi enak sekali hari ini kamu masak enak kamu nilai hari ini seratus rapor kamu hari ini seratus bisa kau makan es ini hari dia paling suka makan es cendol makan sayang makan sayang cinta makan sayang mama lupakan kesalahan-kesalahan dan emosi emosional tadi ya berdamailah dengan makananmu ya makanan tidak makan tidak boleh ingat perkataan ibu yang pedas-pedas ya yang jahat-jahat tidak boleh diingat nanti makananmu tidak masuk harus happy kau bahagia kau jualan kak tapi makan dulu tidak glowing ya kak glowing itu tergantung uang uang tidak ada kamu glowing aku kalau dipilih glowing dengan sehat aku pilih sehat aja kak daripada sakit belakangku kemarin muka ku glowing sakit belakang aku tidak mau biar buriklah mukaku ini ya yang penting masih ada lubang untuk bapak tua tusuk ya kak bersyukur ya cantikku sudah di anakku yang penting masih ada lubang yang bapak tua tusuk sudah begitu sudah buat apa lebih happy beli kasih mama ya juga kak gimana kalian beli ya muka mulus baru kita dibawa bisun sama sak masalahnya tidak bisa tusuk di muka itu barang dia harus tusuk di bawah jadi betul kalau pilih bilang muka jelek muka burik muka apa biar sudah gelap gulit aja tidak menjadi masalah yang penting bawa jangan tertutup sak kalau bawa tertutup bagaimana betul 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 adanya bapak tua suka mungkin ada dulu ya gigi masih gigi masih rata bibir mati tipis sedikit bulu dia masih suka juga hidung masih sedikit apa gaji suami pas pas ya mau bagaimana menuntut jangan cantik sudah yang penting sudah berlalu cantik itu masa muda ya sudah tergantung dari suami isi dompet juga kita cantik yang penting jangan bawa sekarang cat tidak bisa bersaing lagi dengan anak karena flakarlin juga itu kan masa-masa mereka mau cantikkan diri jadi biar kasih mereka susah susah tangan dulu ya terima kasih